Dengan kondisi terluka di kedua kakinya, salah satu pelaku todong yang berhasil diringkus setelah korbannya memberanikan diri mengejar dan menabrakan mobilnya ke motor pelaku. Selamat Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun BWI ke-75. Semoga insan pers di seluruh Indonesia semakin profesional, inovatif, edukatif, dan objektif dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. Bangkit dari pandemi, Pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Sumsal Maju untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2021 dan semoga insan pers di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk membangun negeri di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga di dalam menjalankan tugas senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majura Pers Indonesia, teruslah menjadi komponen yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dari Bangberi Palembang mengucapkan, Selamat Hari Pers Nasional! Di depan petugas, Andika Pria, 32 tahun warga Jalan Abikusno Cokro, Suyoso, Kecamatan Kertapati, Palembang, mengaku jika dia bersama temannya yang berhasil melarikan diri, saat itu sedang menodong korban Bambang Utoyo, seorang sopir mobil pick-up. Andika yang bertugas sebagai joki motor, sementara rekannya eksekutor. Pada minggu pagi menodong sopir yang sedang berhenti di jalan lintas Sumatera Musi II, Palembang. Usai merampas HP korban, kedua pelaku lari menggunakan motor. Namun korban langsung mengejar dengan mobilnya. Langkah pelaku terhenti setelah korban menabrakan mobilnya ke motor pelaku. Sopir lagi stop, main HP. Lalu nyuruh aku mepet. Iya, eksklusinya. Aku dimotor. Lalu langsung kamu tarik apa? Ditarik. Bagangan. Sopir apa itu? Sopir pickup. Sajam kok? Dagol. Sajam ya? Iya. Dia yang eksklusi. HP-nya mana? Dijual di mana? Belum sempat. Dia bawa-nya lari. Aku ditombor. Ditombor sopir itu. Pasti ditombor, jadi kau lari? Tidak acak. Kaki aku patah. Patah ya? Kok jadi sopirnya sempat ngejar kamu ya? Iya, pakai mobil. Dombor ya? Dombor ya? Dombor ya? Dombor ya. Dombor ya? Dombor ya? Dombor ya. Saat ini, pelaku Andika, resi divisi yang pernah mendekam di penjara terkait kasus narkoba di lapas anak, kini masih diamankan di Polsek Kertapati, Palembang. Sementara, rekan tersangka yang sudah diketahui identitasnya masih jadi buruan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Dera, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!